Oke kali ini saya akan review untuk solder station merek Wiko T12 T12 942 Ini saya boleh disope di Cina Seharga 350 sekian Tapi yang versi mini Kalau untuk versi full atau alias Boxnya gede yang lebih besar Itu udah termasuk power supply Nah untuk model mini ini Saya tidak memakai power supply Karena saya pakai charger laptop Ini terdiri ada soketnya Cuman saya sudah mobil Dilangsungkan karena tidak punya soket DC saja Saya pakai charger laptop Yang tegangannya 19V Terus kemudian kabelnya juga Lumayan luntur enak Nah ini kabelnya luntur Flexible Terus kemudian soketnya juga Mantap Model baut Ini tidak mudah lepas Ini kabelnya Kemudian ini mata soldernya Saya pilih yang model pisau Karena lumayan kalau untuk motong-motong IC ya Untuk motong-motong IC yang kaki 4 Yang SMD-SMD kayak gitu Ini lebih mudah Oke kita coba nyalakan Nah itu Sungunya langsung naik ya Dan cepat Ini udah bisa mulai-mulai lelekan Itu sekitar Untuk mencapai 300 derajat Ini Kurang lebih sekitar 4 sampai 6 detik ya Sangat cepat Terus kita lihat menu nya Sorry ini mode boost Kita lihat menu nya Ini kalibrasi Kalibrasi 350 derajat Dengan rasio 95% Kita coba 100% kan Saya kurang paham Kalau masalah kalibrasi ini Untuk mode sleep Saya atur 1 menit ya Untuk mempersingkat waktu Kemudian Power off 2 menit Karena mau mode sleep itu Sama power off beda ya Kalau mode sleep itu minimal Minimal sleep nya itu Sekitar 150 derajat Sedangkan Power off itu Sampai Suhu yang ada di box ini ya Bukan di dalam ruangan Beda kalau di dalam ruangan Tapi di dalam box ini Tadi sudah sedih Sebenarnya saya udah ngecek gitu ya Ternyata beda Antara suhu ruangan Sama suhu yang di box ini Boost durasi Boost degree 50 derajat Nah buzzer On off Nah ini bisa dimatikan buzzer nya Cuman untuk Mengetahui Dia mode sleep apa enggak Saya pakai aja mode buzzer nya Oke Kita kembali ke menu Nah di menu itu ada Set 300 Saya set 300 Kemudian ini Voltasenya 18,5 Saya pakai cerita network Terus Nah yang dimaksud suhu tadi itu Suhu ini Suhu 30 derajat celcius Nanti kalau bisa kan Untuk mode off Dia Suhunya Sama dengan suhu ini Kalau suhu ruangan yang sekarang itu Sekitar 26 derajat Di rumah saya Kita coba Mende sleep ya Kita tunggu Satu menit Dia akan turun Ini soalnya Tadi getar Kita ulangi lagi Atau taruh saja disini Jangan terlalu digeter Oke Ini lumayan murah ya Bagi saya Karena untuk mempermudah Pekerjaan kan Karena Kalau Soler gunter ganti Suhunya Agak sedikit repot Makan arus juga Makan listrik Terus kalau misalkan Saya Suka lupa Lupa Naruh Suka matikan Listriknya Jadi Bagus juga Ada mode sleepnya Dan mode offnya Ini bisa Bisa dikatakan Untuk menghemat Listrik juga Sebenarnya ada yang lebih Bagus lagi Entah apa perbedaannya ya Dengan beberapa merek Lagi Seperti KS Gear KS Gear itu Sekitar harga 500an Nah ini sudah Mode Mode sleep ya Kita coba lihat Suhunya turun Suhunya turun Ini gerak-gerak Itu faktor kamera ya Kalau hasilnya enggak Ini suhunya turun Nanti akan Mencapai 150 derajat Untuk mode sleep Karena memang Untuk Mode sleep Dan mode off itu Slisinya cuma 1 menit Kayaknya ini Akan langsung Mode off ya Sebelum Suhunya turun 150 derajat Oh iya Untuk pemakaian Arusnya itu Minimal 4 ampere ya Eh Si arus Ampernya Si power supplynya Minimal 4 ampere Yang ada Sesuai Yang ada di tulisan aja Kalau bisa Lebih kirian Sedikit Supaya tidak terlalu mentok Dia terus turun 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 Nah Dia mentok 150 derajat Nanti kalau sudah mode off Dia beda lagi ya Bunyi lagi Basurnya Kalau saya cek di bangkot Itu harganya Hampir sama Cuma kalau di Shopee itu Dia diantarkannya Dia pakai JNT ya Jadi lebih cepat Dibanding Aliexpress juga Dia memakan waktu Lumayan lama ya Pengirimannya Kalau di Shopee Lumayan Saya pesen tanggal 21 Sekarang Baru nyampe tadi Tanggal 26 27 ya Eh Berapa Ya Tengah segitulah Sekarang hari Tembok Nah dia mulai turun ya Power off Oke kita coba Digerakkan lagi Ininya Nah ini Sudah mulai naik lagi ya Ini juga bisa dinaikkan secara Manual Suhu naik Naik Yang di atas ya Yang di atas Kemudian yang di bawah itu mengikuti nanti Ikuti yang di atas untuknya Ini saya tidak tahu Berapa Maksimum Suhunya Cuman untuk 300 derajat juga Sudah cukup Melelehkan Timah ya Saya set kembali 300 derajat Kita coba Soluer kabel Lumayan panas Kita coba matikan Ini penampakan Soler nya Untuk warnanya juga Dia Ada pilihan Kalau tidak salah ya Tipe Soler nya juga Ininya karet Jadi enak untuk dipegang Kemudian ini bisa dilepas Kalau ini tidak terlalu panas Nah yang ini Bagian panasnya Lumayan panjang Mata soler nya Ini yang Berfungsi Yang berfungsi itu Ininya nih Nanti yang ingin nanya Menancap ke bagian PCB nya Di dalam ada PCB lagi Ini bisa diputar Dan ini Di dalam ada PCB nya lagi Oke kita kembalikan lagi Nanti saya akan Sertakan link deskripsi nya Untuk pembelian nya Oke Sekian terima kasih Terima kasih